Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassalamihi wa man tabiun biasa nilai medina babadu Ustaz bagaimana kabarnya Ustaz? Eh belaka ya Ini kita kembali membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dari media sosial Seperti biasanya Ini ada satu pertanyaan lagi dari teman media sosial Yang dia bertanya tentang Bagaimana hukum mengajarkan suatu karya ilmiah atau buku sendiri kepada para jemaah Apakah itu boleh dan apakah ada salafnya yang mencontohkan Seperti Ustaz dan aku kan Terus Ustaz yang kasih ceramah tentang buku Ustaz sendiri ke jemaah Itu bagaimana hukumnya? Iya Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassalamihi wa man tabiun Pertama Kalau kita ditanya suatu masalah Apa hukumnya mengajarkan kitabnya sendiri kepada umat islam kepada kaum muslimin Apakah itu salah ataukah itu enggak ada salafnya atau bagaimana maka jawabannya begini Hukum asal seseorang yang memiliki ilmu Itu mengajarkan kepada orang lain Baik kitabnya orang lain atau kitabnya sendiri Hukum asalnya adalah boleh Hukum asal boleh karena dia punya ilmu Punya ilmu terus dia mengajarkan Baik itu tulisannya ataukah kitab orang lain itu sasa saja hukum asal Selama dia punya kemampuan Justru kalau ditanya yang melarang butuh harus mendatangkan daril dong Yang melarang karena menyelisi koida asal kan Maka endaknya dia mendatangkan daril yang melarangnya itu Itu apa Kok bisa dia melarangkan itu Jawaban yang kedua Kalau dibilang Enggak ada salafnya Mengajarkan kitab sendiri Ya saya jawab Apa enggak kebalik Kebalik Justru Salaf dulu juga mengajarkan Kitab-kitab mereka Imam Malik mengajarkan Kitab muatoknya ke para santrinya Kemudian Kayak Sheikh Mubil Punya kitab Kemudian Masalah kodar Dia mengajarkan ke murid-muridnya Terus Sheikh Mubil Ngajarkan Kayak Usul Diajarkan Kepada Santrinya Itu salah-salahnya banyak banget Lah kok ada muncul Kok ada pertanyaan Enggak ada salafnya Lagi mana terusan Jadi mereka-mereka salah semuanya Faing kil Jika lo komentar Ustadz Indonesia kok Disamakan dengan Ulama-ulama Yang ada di Saudi Atau bagaimana Sebenarnya begini Seseorang yang menulis kitab Kitab-alagi kitab-kitabnya Al-Sunnah Enggak lepas dari kitabnya ulama Cuma dia menyusun aja Nah bedanya apa dengan anda Misalnya contoh Ngajarin kitab ini Matan Terus kamu sarah Kamu sarah sendiri Terus Pertanyaannya dari Apa gak lebih Apa gak lebih gacau Kalau antum Mengambil maten ulama Terus kamu nyarah sendiri Nah terus Kamu nyarah sendiri Terus dari mana sarah itu Sama aja dengan kasusnya Misalnya contoh Mangduma tadi Disarah oleh Oleh dia Dari ulamanya juga Kemudian diajarkan Lebih membobit mana Lebih patent mana Dalam Dalam Penyampaian ilmiahnya Kepada para Para umat Justru lebih membobit Apa Ya Yang bertulisan tadi Yang sudah disusun dulu Yang sudah disusun Terlebih dahulu Maka Apa Apa yang menjadi penghalang Kalau anda kata Dia ngajarkan Susunan kitabnya Yang itu Susunan ilmiah Otomatis kan begitu Semua ada Merojeknya Sandaranya Ada kami Itu sekedar Menukilkan aja Kan begitu Jadi Warakallahu'alaikum Ya Ini Ya pesan kami sih Jangan mudah Mengatakan Gak ada salafnya Karena Kita itu juga Siapa Kita itu bukan Bukan Ahlu tatabuk Wah Bukan Ahlu istikrok Bacaan kita mungkin Nanya Beberapa Buku aja Terus Masih banyak Kitab yang belum Kita baca Ketimbang Kitab yang sudah Yang sudah kita Kita baca Masih banyak Nah Kalau begitu Keadaannya Gak lebih Lebih ngeri lagi Anda sudah mengatakan Gak dengan jazam Dengan yakin Gak ada salafnya Nah kalau kita mau buka Ternyata Para salaf juga Banyak mengajarkan Dari kitab-kitab mereka Mereka Jadi kesimpulannya Ayolah kita semuanya Ya Semuanya itu kan Menyampaikan ilmu Sartanya menyampaikan ilmu Adalah ada data Ada kapasitasnya Ada 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 ilmunya Ada kapasitasnya Selama dia punya kemampuan Baik dia Dari diri sendiri kah Dari saranya Atau dari anu Dari Apanya lah Begitu Ya itu Dimotivasi Bukan malah Dijatukan Dijatukan Itu namanya Selim membangun Antara Satu ustad Dengan ustad Yang lainnya Itu aja sih Insya Allah Jawabannya Moga-moga bisa dipahami Berarti Selagi Masih dalam hukum Masalnya Boleh berarti Dan tidak ada Ada yang melarang Atau salaf yang melarang Boleh-boleh saja Ya boleh-boleh Sasa saja sih Sasa-sasa saja Dan kalau dibilang Salaf ada melakukannya Salaf-salaf terlalu Malah banyak yang melakukan Iya banyak melakukannya Dan ulama-ulama kita Juga banyak itu Syekhi Burayat Merukhaya ini Kemarin ke daurah Ngajarkan Kitabnya sendiri Diajarkan ke kita Banyak Kembali Kebalik total Justru ulama-ulama kita Ngajarin Kitabnya sendiri Ke kita Kalau bisa Dilarang terus Gimana malahan Ini kurang pas Mungkin itu saja Semoga bisa Memberikan pencerahan Kepada teman-teman Media sosial yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh